Selamat pagi Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Anda sekeluarga baik-baik saja? Saya harap begitu. Terima kasih untuk tim musik dan tim multimedia yang sudah bekerja keras untuk memberikan kita semua pujian penyembahan yang luar biasa hari ini. Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih juga untuk firman yang menguatkan kami dari Bapak Yosef Setiadi. Sungguh firman yang menguatkan, menginspirasi kami semua. Terima kasih Bapak Yosef. Sekarang bagian kita adalah untuk mempelajarinya kembali dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat datang untuk Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami, Keluarga Besar JB3. Kami sangat senang Anda beribadah bersama kami hari ini. Silahkan kunjungi link yang ada di layar untuk mengisi form data pengunjung baru. Kami sangat senang Anda bersama kami dan sampai jumpa minggu depan. Jemaat Berkat Bagi Bangsa memiliki program bantuan dana sosial. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi dalam program ini. Dan apabila Anda berminat untuk memberi, silakan scan QR Code yang sudah tertera di layar. Bantuan Anda akan sangat memberkati banyak orang. Tuhan memberkati. Untuk persembahan minggu ini, saya hendak mengutip suatu ayat dari Mas Mur, pasal yang ke-54, ayat 6. Ayat ini ditulis oleh Daud ketika dia sedang bersembunyi dari Raja Saul. Pasti itu merupakan suatu masa yang sulit dan tidak mudah buat Daud. Mungkin saat ini juga adalah suatu masa yang sulit buat Anda. Percayalah bahwa Tuhan tetap baik. Dia akan membawa kita semua, Anda sekalian, melalui masa-masa yang tersulit sekalipun. Tetaplah bersyukur, tetaplah persembahkan korban kepada Dia, sebab Dia baik untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Sebelum kita mempersembahkan korban buat Tuhan, sebagian dari harta kita, marilah kita berdoa. Bapak yang baik, Engkau adalah Tuhan yang baik. Kau berkuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu terjadi adalah dalam kuasamu. Bahkan masa yang tersulit sekalipun, kami percaya Engkau tetap baik, sebab Engkau baik, Tuhan, dan Engkau mengasihi kami. Kami akan mempersembahkan suatu korban buat Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan pimpin, dan Tuhan cukupkan kami semua. Apapun yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan sudah menyediakannya buat kami. Terima kasih, Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau, karena Engkau baik. Kami percaya apa yang kami persembahkan padamu tidaklah sia-sia, tapi akan Engkau pakai untuk memberkati banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam masa pandemi ini, persembahan bisa dilakukan dengan cara transfer elektronik. Silahkan scan QR Code yang sudah ada di layar, dan transfer elektronik bisa dilakukan melalui OVO, GoPay, BCA Mobile, Banking, atau link saja. Last but not least, I have a very exciting news for all of us. Ada satu kejutan untuk kita semua. Apa itu? Minggu depan, dalam kebaktian minggu kita, kita akan punya talk show yang membicarakan mengenai warisan dari generasi ke generasi. Siapa yang akan bicara di talk show-nya? Ada dua pembicara tamu dari Sekolah Cahaya Bangsa. Kita akan membicarakan mengenai warisan seperti apa sih yang akan kita tinggalkan untuk generasi di bawah kita, generasi muda di bawah kita. Apabila Anda penasaran, jangan lewatkan talk show ini di Kebaktian Minggu JB3 minggu depan. See you there! Sekarang, marilah kita saksikan pengumuman-pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!